Ketiga, manajer senior atau direktur menghubungkan rekomendasi tentang kebijakan, kebijakan kepada konsumimologi. Yang keempat, manajer senior atau direktur menjamin tetap kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disebutnya. Kemudian, manajer senior atau direktur harus patut terhadap endang-endang dan keaturan yang berlaku. Yang keenam, manajer senior atau direktur bertingkat terhadap laporan dari lompaga pengawas dan regulator. Jadi memang segala regulasi yang berlaku di rumah sakit itu, pertama-tama direktur yang harus mematuhinya dan harus komitmen sehingga direktur mampu mengerahkan seluruh staf yang ada di rumah sakit untuk patut kepada peraturan tersebut. Ada juga di dalam standar manajemen fasilitas dan kesehatan, persoalatan. Itu disebutkan bahwa rumah sakit mematuhi peraturan perundang-endangan yang berlaku dan ketentuan tentang pemeriksaan fasilitas. Elemen penelitiannya, yang pertama, pimpinan rumah sakit mengetahui adanya peraturan perundang-endangan dan ketentuan lainnya yang berlaku terhadap fasilitas rumah sakit. Yang kedua, pimpinan menerapkan ketentuan yang berlaku atau ketentuan alternatif yang disetujui. Kemudian yang ketiga, pimpinan memastikan bahwa rumah sakit memenuhi hasil laporan atau catatan pemeriksaan terhadap kondisi fasilitas. Kemudian, dokumen regulasi itu terdapat dalam MKI atau Menajemeni Komunikasi dan Informasi standar yang ke-18. Review dan persetujuan atas semua kebijakan dan prosedur oleh kejabat yang berwenang atau authorized person sebelum diterbitkan. Kemudian, proses dan frekuensi review serta persetujuan berkelanjutan atas kebijakan dan prosedur. Kemudian, pengendalian untuk menegangkan bahwa hanya kebijakan dan prosedur tertinggi dengan kresi yang relevan yang tersedia dimanapun akan digunakan. Kemudian, identifikasi perubahan dalam kebijakan dan prosedur. Kalau alternatif persetujuan ini, disini ada contohnya yang untuk pengesahan ini. Ini sebelum dipandatangani oleh Direktur, Regulasi itu harus Ini contohnya pedoman pelayanan di instalasi parmasi. Disusun oleh kepala instalasi parmasi. Disetujui oleh Disini. Disini tempatnya Tangan-tangan oleh authorized person. Jadi, authorized person ini orang yang Betul-betul memahami tentang Pedoman, panduan Atau SOP yang dibuat tersebut Baru setelah ditentangani oleh authorized person, Baru ditetapkan oleh Direktur Authorized person-nya itu siapa? Untuk masing-masing Biasanya Biasanya Oh Apakah Yang Biasanya PertASE Apa Perbedaan PertASE Jadi spekulasi sama saya saja, sebelum bisa mengambil pemerintah, harus ada pengusaha yang lancar di pemerintahnya. Kita kan biasanya langsung pemerintah melakukan. Tapi belum berkambilan umumnya, ada beberapa hal yang dimana di pemerintahnya harus dilapikan. Kalau pemerintah-pemerintahnya, kalau ingin pemerintahnya mau gerundia restripsi, kan ada pemerintahnya apa, gitu. Jadi tetap dibikin oleh misalnya informasi, tapi ada pemerintah, atau ditetapkan sesuai struktur. Misalnya kalau yang instalasi, berarti dibawah yang men. Terus kalau yang ruangan, dibawah perawatan nggak? Nggak, mereka bilangnya jangan dibuatkan ke man, dari itu, atau apa segini itu. Oh, berarti ada orang khusus? Iya, ada yang sendiri khusus. Saya ditetapkan sendiri, mungkin dia yang pertama, dia tadi, menganggap objianya, 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 untuk menelan, ini telan-telan regulasi itu, yang sesuai nggak considerannya, Pak. Oh, seperti yang mengorong hukumnya. Maksudnya, memenuhi aturan, dan aturan ini boleh dipakai tidak. Jadi dia memahami aturan hukum, memahami aktivitasinya, dan memenuhi hukum. Tidak, Tidak, yang halaman itu, untuk kebijakan, karena kebijakan itu, melipat, artis keseluruhannya, terumbang sebagainya, itu, poinnya harus, dasar-dasar hukumnya, harus terkait dengan, apa yang bisa luarkan. Jadi dari semua dasar hukum, bisa dikurangkan. Nah, itulah, untuk benerlaan kisuh, apakah sudah sesuai dengan apa-apa. Oh ya, nantinya, agar persen itu juga, yang akan, apa, melakukan review, atas, regulasi itu, apa masih, mungkin, biasanya, 2 atau 3 tahun, dilakukan review. Apakah masih sesuai dengan, keadaan sekarang, kalau perlu dilakukan revisi, maka, dilakukan revisi. Mungkin begini Mbak Kasir ya, boleh. dengan, saya sedukan, kalau dilihat dari itu, siapa, termasuk, tenaga, musuh dan mahu ya, katakan nyata ini terlepas dari menerima dan dihubung. Mungkin untuknya dijelaskan juga, apakah disitu itu, kenapa itu, seperti apa. Maka lihat terlepas, seperti yang sekarang, kan, sekadar seperti yang seorang, Terut di bawah, ketahui siapa, setelah dia mahas, karena dia tidak suka belum, Sehingga peluang itu, itu bisa dilakukan dengan apa-apa. Menurut saya, ya, maaf, saya juga mengenal, ya, seperti itu. Saya tidak tahu apa itu mungkin. Jadi, itu bisa dijelaskan juga lagi, kalau misalnya, anak-anak-anak, saya tidak tahu, dia menurut apa, terus komunikasinya seperti apa, dan penjawabnya seperti apa. Kalau kita tidak akan seperti tadi, yang saya katakan, kemarin informasinya SPI itu pun, sebetarnya bukan satuan pengawas internal, tapi satuan pemeriksaan internal. Jadi, kita nanti, apakah kita mau menyerahkan kepada SPI, karena kalaupun orang, misalnya bagian buku itu, maunya yang berusaha untuk kesehatan. Karena kan kalau berusaha luas. kita maunya untuk kesehatan, karena kan kita di sini melayani bidang kesehatan. Jadi, dia harus sebut-butuh paham. Menurut kesehatan. Sampai-sampai. 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 Tapi kalau ini, mungkin bisa nanti kita, ini Pak, kita tanyakan kembali ke, seharusnya, mengenai masalah, apa yang sama seperti ini. Mungkin kita lanjut ke pengendalian dokumen regulasi, yaitu pemeliharaan identitas dan dokumen. Ini ganti, Christian. Pemeliharaan identitas dan dokumen yang bisa dibaca atau terhaca. Kemudian, suatu proses pengelolaan kebijakan dan prosedur yang berasal dari dua rumah sakit. Yang ketiga, repensi dari kebijakan dan prosedur yang sudah tidak berlaku. yang berlaku. Yang keempat, identifikasi dan penelusuran dari sirkulasi seluruh kebijakan dan prosedur. Tata naskah. Untuk tingkat nasional, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman. Untuk rumah sakit, regulasinya itu berdiri dari kebijakan pelayanan rumah sakit, pedoman atau panduan pelayanan, SPO, RKA dan RBA. Kemudian di unit kerja, regulasi berupa ketentuan tertulis, yaitu terdiri dari kebijakan pelayanan unit kerja, pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, SOP dan program. Untuk program ini, kita sudah waktu itu sudah laboratorium dan radiologi sudah pernah presentasi. Tata naskah ini, kalau untuk kita, karena kita rumah sakit pemerintah, maka kita berdasarkan tata naskah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk keseragamannya, itu harus dibuatkan juga aturannya yang ditetapkan dengan keputusan direktur. Ini contohnya tata naskah dari rumah sakit Royal Progress. ini mereka swasta. Ini contohnya ditetapkan dengan peraturan direktur rumah sakit. Jadi tata naskah ini mengatur seluruh regulasi maupun tata cara penulisan surat-surat di rumah sakit ini supaya seragam. Ini aduk terjati. Iya, Pak. Deskope, surat, naskah, surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat ijin, surat puasa. Contohnya aja di rumah sakit ini, saya lihat, kita bikin surat undangan, ada yang kepada yang terhormat, titik-titik, kalau saya disanya bikin undangan kepada yang terhormat, satu, Direktur, dua, Kakit Aparang sendiri, sebutkan satu-satu. Itu kan sudah, salah satu contoh kita sudah tidak seragam dalam membuat surat. Nah, surat undangan, surat panggilan, memorandum. Makanya ini harus dibuatkan peraturan Direkturnya dengan mengacu kepada tata naskah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ada posisi. Kita ingin buka benda. Ya. Benda adalah juga mengatur masalah operasi ini, ya. Ketua pengantar, bentuknya begini, kepadanya begini kan. Nah, untuk mensinetiskan antara peraturan lupati dengan akreditasi ini, ini gimana nanti? Sebenarnya kan kalau misalnya itu jadi peraturan Direktur. Peraturan Direktur kan lebih rendah dari peraturan lupati. Nah, apakah ini rambut, makanya peruntuk kita ini makanya ada hukum, orang hukum yang bisa menerahat dan mensinetiskan. Bagaimana jadi sinetiskan antara kedua yang hukum? Gimana? Kemarin itu, mereka untuk rumah sakit daerah milik pemerintah, kita tetap mengajukan aturan dari pemerintah daerah. Apakah dia peraturan? Apakah dia peraturan? Apakah dia peraturan? Namun, ketika kita berlakukan di rumah sakit, tetap harus dikeluarkan SK Direktur yang menyatakan pemerlakuan aturan pemerintah daerah itu di rumah sakit mana? karena bisa jadi pada mungkin di pemerintah daerah ada pilihan-pilihannya, ada alternatifnya. Kita menggunakan yang mana? Jadi, memang kita gunakan dasarnya, peraturan pemerintah daerah. Kemudian, dikatakan dengan perutamaan diri itu bahwa peraturan pemerintah daerah itu dilakukan. Sampai seperti hanya ketika ada peraturan dari pusat, misalnya sementerian, tentang aturan apa, pemerintah kuat tetap kita bikin lagi terima kasih. Namanya, SK itu mengatur secara secara umum kemudian pemberlakuan harus melalui SK Direktur karena itu yang akan ditelusur oleh surveyor bahwa Anda memperlakukan peraturan pemerintah daerah mana? Bukti pemberlakuannya regulasi pemberlakuannya mana? Jadi, tetap tidak akan berkentangan dengan regulasi di atasnya hanya penetapannya oleh Direktur karena diberlakukan di tempat kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Karena naskah itu terdiri dari produk hukum dan bukan produk hukum. Produk hukum itu terdiri dari peraturan Direktur, keputusan Direktur, instruksi Direktur, surat idara Direktur, SPO dan perjanjian. Sedangkan bukan produk hukum itu terdiri dari surat biasa, surat kekenangan, surat perintah, surat izin, surat kuasa, surat undangan, surat panggilan, memorandum, dan kekenangan. Ini regulasi sama isinya untuk rumah sakit, kebijakan, pedoman, SPO, RKA, dan RBA, demikian pula dengan di unit kerja. Ini istilahnya kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepimpinan, dan cara berpindah, pedoman yaitu kumpulan-kumpulan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal pokok yang menjadi dasar pegangan, petunjuk, dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Sedangkan panduannya itu buku petunjuk. Di sini bisa kita lihat bahwa pedoman itu bisa mengatur beberapa hal, sedangkan panduan itu khusus mengatur satu hal secara khusus. ini bisa kita lihat contohnya untuk kebijakan. Contoh kebijakan di sini kami mengambil kebijakan untuk kogja, pencegahan, dan kemenjadian infeksi. Ini contoh kebijakan. Bunyinya seperti SK di rumah sakit. Secara keputusan direktur tentang kebijakan pelayanan apa, menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, ini contohnya untuk kebijakan. kemudian contoh untuk pedoman ini, contoh pedoman pelayanan PPI, ada juga. Contohnya terdiri dari daftar isi, ada bab satu pendahuluan, latar belakang. tapi ada tarisinya aja. Iya, setadar. Ada. Terisinya. 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 Ada ada isinya Pak. Terisinya, nggak ada. Itu untuk berdoma. Contohnya. Contohnya. Terisinya. 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 yang ngirim. Tep. Makanya. Kemarin kita setelah. 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 Ya itu bagian dari kebijakan. Itu bisa dikulis. Untuk kebijakan. Nah. Kemudian. Dengan sendirinya. Ini kan. Kalau Bu Christine. Bu Neri. Kan tinggal kopi pas. Ke rumah sakitnya. Bagi rumah sakitnya. Bagi rumah sakit. Kebijakan itu kan. Awal. 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 Anjarisaleh. Bagi rumah sakit. Tadi. Bangdi Rahayu. Nah. Tiap-tiap lokalis. Itu pun. Punya lokalis. Tiap-tiap tempat. Punya. Biah. Yang sekarang. Baru hangat-hangatnya. Namanya. Yang selagam. Ya. Secara. Secara. produk hukum dari perintah daerah apa yang dibantangannya Pak Fitri dari perintah daerah itu sudah ada produk tentang pemakaian pemakaian daerah dari gubernur, ya kan kemudian nanti dari produk gubernur disini lagi dengan produk kabupaten dan bupati ya kan, di kabupati kemudian di rumah sakit, kan punya ciri-curi rumah sakit, kalau rumah sakit pakai rokok ya Pak, nah gak bisa kan khusus rumah sakit, buat kebijakan untuk rumah sakit, bisa pakai pakaian dalam panjang, untuk perempuannya kan gitu, jadi produk-produk ini bisa diterapkan sesuai dengan asas fungsi sesuai dengan mengingat nanti ya, mengingat-ingat dengan memutuskan dalam pelajar di kerja maka diputuskan untuk rumah sakit pakaian kerja perempuan bisa pakai rok, atau bisa pakai dalam panjang, ini produk memakai itu nanti dibuktikan didokumentasikan nanti siapa yang ternyata, apa Mbak Jadin, apa Mbak Jadin, apa Mbak Jadin dalam satu, akhirnya dari urutuan gubernur kalau perlu melakukan urutu, dari presiden turunannya gubernur, turunannya bupati sampai ke direktur rekat, peruntuk, jatuh nah ini membuktikan, oh iya poinnya sudah seluruh nah gitu, jadi nanti yang lain lagi punyanya si Mbak Edwina yang peneluan itu, itu ciri khas kuas, nah dibuat dari atas, urut dari atas arahan dari kementerian dari gupati mungkin, kemudian dari segitu, mungkin dari Yarnet, baru ke jadi urutannya bukan, jangan jangan langsung ke Bapak Jadin, dari dari gubernur, gupati, direktur Yarnet, baru ke Bapak Jadin, satu urutan didokumentasikan, berada satu jadi lengkap, itu membuktikan bahwa komitmen kita kan fungsinya, aktivitas itu adalah pelayanan yang sudah kita berikan ke masyarakat yang berawal dari komitmen kita diwujudkan dalam bukti dokumen itu, itu aja karena rukunnya aguntasinya adalah CA yang tidak betul dirasakan oleh masyarakat, dalam pelayanan nah, mungkin di klinis lain lagi mungkin, kalau ada penelitian kalau tuanya atasnya penelitian itu, ada lagi nanti ya Pak yang menindah lagi benar, itu ya, kalau Pak Jadin Jaya menurut menurut kurang hukum gini aja sekarang, apa yang punya kita aja lah kemampuan kita punya aja lah ya kan, kita udah gali hukum semua tapi emang gak bisa itu, kalau aturan ini gak bisa tapi bagaimana pembuka, ya inilah nanti SPI-nya SPI-nya alat terhargitasi kan satuan pengawal pemeriksaan kita pengawal jadi, itu apa yang bisa dikabungkan atau enggak tanyakan dulu nanti, pas tem TV-nya itu bergabungan, atau pas kita konsentrasi secara SMS video jadi, semua semua kalau kita mengahami dari itu tanya ini tolong perhatikan yang kedua nanti dan kirim orang apa Pak Jadin yang lo kasih itu saya balutin apa itu dokumen loh nah ini dokumen ini yang penting karena kuncinya adalah apa yang kita kerjakan harus terdokumentasikan kalau enggak belum belum semuanya yakin lah mesti kutu tahu berapa maksudnya puas puasnya itu enggak apa puasnya itu enggak apa kalau belum puasnya dengan adanya ini dengan dokumen lengkap ini ada kotak kotak-kotak kotak saran itu membuktikan bahwa dia itu puas dan enggaknya gitu nah kalau kalau Mbak Ebi kan gak bisa membuat volume dengan kepuasan siaran radio itu bisa nanti dengan SMS kalau membuat dia dan tidak ada hadiah orang itu sekarang gampang kalau membuat itu pakai hadiah apa apa TV berlata apa masukkan ke SPV apakah tentang komentar anda hadiah anda tingkat partisipasi masyarakat terhadap acara kita bisa dideteksi dengan misalkan berapa kali dia kirim SMS berapa kali dia kirim apa itu itu bisa dipadu dengan hadiah itu jadi enggak enggak harus enggak harus dengan questionnaire jangan terpacok dengan questionnaire sekarang harus kita bisa berimprovisasi dengan ekologi yang ada ini gitu ada HP ada HP kalau masyarakat gak bisa ke email ya HP SMS gitu bilang ya gitu mau ngocok kalah dihambil konser ya kan kalau SMS gak punya duit aja bisa yes no gitu kalau yes berarti kita kurang 15 ribu gitu jadi ini kan dia betul-betul kita mau informasi dengan adegan nambah itu bisa oke sama dengan nambah itu kalau biar oke acara ini bagus acara ini berguna gitu ya kan pasti dengan itu jadi eh tidak harus memakai kontak saran ya bisa memakai SMS dengan rumah sakit katakan puas bisa pelayan kita puas masukkan di desk nah itu bisa itu cepat cepat ya kalau memakai 200 personer ya memang metodenya lain-lain nah tapi kan minimal punya ciri khasnya dengan standarnya nah ini kan persis yang standar yang aku aku yang menurut aturan itu banyak saya belum enak 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 di sana tapi lima dari bahagian ini bisa secara variasi gitu jadi hal-hal tersebut sebetulnya dari identitas dan tempat kan ada dokumen ya dokumen itu menengkar dari yang sifatnya klinis non-klinis ya kalau yang non-klinis ya tadi itu seperti ajuan-ajuan kebijaksanaan yang klinis ya penyakutan penyakutan perawatan bagaimana SOP-nya ya kan yang bukan kubu-kubu yang tadi sudah disebutkan surat-surat udangan peseragaman lutar udangan itu penting sebab udangan ini dibuat karena masing-masing ada elektron kabin cukup ginteran di jadi setiap untuk ini ada udangannya udangannya di yang paling atas bawahnya absensi bawahnya hasil kan semua dari itu dari awalnya awalnya jelas udangannya kemudian prosesnya prosesnya bagaimana jalan-jalan apa itu kemudian outputnya hasil semua kan dihitung dari input proses output selesai yang digaikan itu kalau semua kubu-kubu tapi tidak jadi masalah tergantung levelnya level keperawatan level almen level keuangan bawah lagi ini tidak memungkinkan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya laundry membuat lakukan sendiri nah dikumpulkan itu ya ini produk mana ini laundry membuat kerjaan seperti dari mana arah dari mana nah itu yang tidak dari apa nanti di suratnya mengingat mengingat akhirnya di laundry memutuskan ya jadi ini cuma gambaran-gambaran saya yang dipanggil yang secara detail ini dengan Pak itu akan jelas sekali jelas sekali arah tapi yang penting kita harus bekerja action action bagaimana bisa membuktikan bahwa itu dan saya tidak usah 8 saya 4 tidak apa-apa jelas nanti 2 tahun 1 tahun evaluasi naik lagi jadi tidak 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 berhenti ada pergerakan tapi kita mulai dari yang bawah kalau saya tidak malu kemarin saya mengandung pula yang paling sederhana perdana ya khusus itu bukan khusus khusus tapi kita karena kita banknya sudah lebih dari 121 kita tidak boleh tapi khusus kita harus perdana dari perdana itu kita naik ke banknya ke banknya tapi saya masih 4 dari 4 ini nanti Pak Waljah dan Mbak Eni yang pelatihan ini yang tahu skala prioritas apa yang harus hanya 40 yang lain nanti tetap jalan tapi nanti tinggal mengupuk saja yang lain itu tidak hanya PR yang review nanti 2 tahun lagi tapi yang 2 tahun lagi yang 4 harus diterima kasih perjalanan 2016 2013 tahun 2017 pernah nanti gitu nanti pernah nanti yang mana yang mau di tapi kiri itu ya mulai ke pakar-pakarnya ya tinggal menurut diri nanti kapal perangannya gitu karena yang namanya pelatihan PE pelatihan pelatihan navigasi tidak hanya berhenti di SPD jangan senang kalau pelatihan navigasi kalau sudah ngomong pelatihan navigasi berarti beban akan ada akan ada tidak ada berhenti pak saya sudah lapor pelatihan selesai dokumentasi ini ya jadi komitmen itu komitmennya kalau sudah oke bukan masalah ya kalau pelatihan yang lain misalnya masalah ya yaudah lah jangan cipatnya provinsi gua datang udah pulang selesai ini harus ada ya jadi ini yang banyak ini ya kalau kita sabitkan nanti kita ada doang-doang yang perlu kebijakan kita kita buat yang perlu kebijakan kita buat yang perlu pelaksanaan di lapangan itu nanti kita komitmen di sana postnya dari semua ini kan nanti perlu umpan semangat nah seperti apa yang dikatakan tradisi kalau iban bubupati mau penyemangat kenapa tidak mungkin tapi namanya contoh aja soalnya ya saya bukan bapak kalau bubupati di sini tapi kalau bukan orang lain yang ngomong lagi yang di rumah kan pasannya itu beranggit gelau kan gitu tapi bubupati ngomong lainnya juga ngomong ikut ngomong-ngomong ujuh saya jadi hal tersebut sebenarnya itu di planningkan yang mahal 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 ya habis sebetulnya kalau itu nggak bisa kalau melihat melihat di metro tiap pagi jam setengah jam lima ya ini cuma mengajak aja itu kan semua bisa di situ masuk ya yang setengah lima yang jam pan metro pagi jam 4 itu motivasi itu bagus kita bayar ya tinggal ngetek aja lah kalau saya sih kalau malam itu bukan saya lihat di jadi padel aja padel aja metro itu jadi begitu bangun habis ubat udah karena dia general tidak satu agama ya dia tak sama tolong untuk buat semangat sehingga kita bisa dari situ tidak ada semangat di rumah semangat di kantor itu ya oke ya tapi itu percaya juga lah nanti saya tabahkan tadi sudah panduan kemudian ada lagi SOP SOP saya kira kita sudah punya SOP di ruangan-ruangan cuma sepertinya SOP kita ini belum dilakukan revisi ya ya emang saya berlaku SOP itu ada berapa tahun udah revisinya nah ini untuk memahami tentang dokumen rumah sakit untuk penerapan standar akreditasi ini dasarnya yaitu peraturan perundangan secara nasional standar internasional ada dari WHO dari profesi atau lainnya kemudian standar akreditasi rumah sakit versi 2012 disini rumah sakit sebagai kumpulan dari sumber daya manusia budaya unik dan rumit karena disini banyak profesi disini yang memberikan pelayanan kepada pasien jadi disini ada dua sistem yaitu sistem plan dan sistem manajemen itu diatur dengan dokumen regulasi di rumah sakit yang terdiri dari kebijakan kondokan panduan SPO dan program untuk penyusunannya kita harus memahami yaitu gambaran umum bab jadi masing-masing Bokja harus memahami babnya masing-masing cermati pernyataan cermati maksud dan tujuan standar saya contoh contohnya ya segitangan karena kita direksi ya tolong dokumen dari peraturan negeri atau peraturan negeri kemudian dari provinsi kemudian dari kabupaten dari diri itu kan belum melukis jangat If tarik bagi intansi sensitif kan ini dalam kabupaten di buah Dari satu-satu rakyat Nanti yang lain udah begitu Jadi kemarin kan Buka-buka-buka tempatnya Oh iya yang cuci tangan itu Kemarin nanti terusurkan Mereka akan Mengambil sampel petugas kita Itu ternyata bukan cuma petugas rumah sakit Tapi keluarga pasien pun Harus tahu cara cuci tangan Dan urutannya itu harus benar Tidak boleh salah 6 langkah itu, kalau salah Nilai kita 0 Itu tadi Cermati elemen penilaian Kemudian pahami filosofi Dan konteks Masing-masing POCJA nanti diharapkan Masing-masing mempelajari bagiannya Karena itu ada POCJA yang berkaitan Jadi dalam penyusunan dokumen itu Untuk pedoman Mereka bisa berkolaborasi Contohnya POCJA Hak pasien dan keluarga Dengan POCJA Apa pendidikan pasien Ada yang berkaitan Sehingga jangan sampai terjadi Apa? Double Double Apa? Double pedoman atau double Panduan yang saling berkentangan Kemudian dokumen implementasi di rumah sakit Itu Dekam medis Formulir-formulir dan dokumen bukti lainnya Pencatatannya itu harus ada checklist Dan prosesnya konsisten Pencatatannya akurat Nama dan tanda tengah harus jelas Pencatatannya itu dapat terbaca Dan merupakan wadah integrasi dan komunikasi Dan sebagai perlindungan hukum Jadi dokumen itu juga Karena merupakan bukti kita Itu juga menjadi perlindungan hukum bagi kita Wadah integrasi komunikasi Sepertinya karena rekan medis kita saat ini Belum terintegrasi Itu yang juga harus kita perbaiki sekarang Masih terpisah-pisah ya Lembarannya yang merah untuk dokter Yang punya untuk perawat Sekarang kita harus mulai membuat Dokumen rekomendis yang terintegrasi Dimana disitu Untuk dokter, perawat, gisi, laboratorium Maupun profesi lainnya itu Satu lembar Sehingga perubahan budaya itu Yang mengutamakan kualitas dan pasien safety Menghasilkan hukum yang terbaik Dalam pelayanan pasien Contohnya ya Kalau rumah sakit besar Kita kan tingkat tingkat 5 Evaluasi dan peraturan seperti apa Kita kan berat tingkat Jadi diri ke acara yang lebih baik Mungkin pemadam Pemadam Itu diarut juga Pasien dan peraturan itu tahu Cara-caranya yang tahu Jadi kebijakan itu tergantung Tidak elah kita mati masing Sama-sama itu Kita tercoba Sistem kita Kita aplikasikan Mungkin Mungkin Tujungnya itu semacamnya Sama-sama pasien Tapi ciri khasnya Ini kapal Ini RCN Jadi tidak Sama Jalur ekvakuasi Lari ke sana Itu bagaimana pasien itu Kita kena kelakar di rumah sakit Nah Ini dari kebakarannya Dari resepsinya Makanya resepsinya itu Termasuk Dia resepsi dari penciptaan tadi Ini dia Ini dia Aturannya It isn't written down It didn't happen Kalau tidak ditulis Itu tidak terjadi Karena rumusnya Tidak mencatat Itu berarti akan Berarti tidak dilaksanakan Ini Survei Jadi dari Setengah akreditasi Kelaan dokumen Dan kelaan rekam medis Melalui Kelaan rekam medis Dan kelaan dokumen Ini Survei itu Memperoleh gambaran Tentang regulasi Dari sistem pelayanan klinis Atau asuman pasien Yang kedua Memperoleh gambaran Tentang penerapan Standar yang telah dilakukan Oleh kala staf Dan yang ketiga Merupakan bahan Yang membantu Survei Untuk kegiatan Terusur pasien Nah ini regulasi Di rumah sakit Secara umum SOTK Struktur organisasi Tata kelola Hospital by law Perencanaan rumah sakit Kodongan manajemen SDM Dan program orientasi Dan program orientasi Umum Ini pedoman-pedomannya Yang harus ada Di rumah sakit Banyak Regulasi ini Sebagai buktinya Terlalu direkam medis Asesmen Rekonsiliasi Implementasi Asuhan Interponser Transfer Rencana pulang Dan dokumen-dokumen Bukti lainnya Ini di regulasi Unit kerja Masih-masih Nunggit Sama seperti Regulasi rumah sakit Tadi Harus ada Kebijakan pelayanannya Kodongan Organisasian Kodongan pelayanan SPO Program Bukti pelaksanaan Laboran bulanan Dapat orientasi Pelatihan Regulasi Unit kerja Yaitu Identifikasi Pasien Asesmen Transfer Pasien Perujukan Manajemen Nyeri Persetujuan Tindakan Kedokteran Penolakan Resistasi Dan Penolakan Ini regulasi SPO Program Kedokteran Konduan Praksik Klinik Alu Klinik Ketua Klinik Algoritma Prosedur Protokol Ini Pendekatan Pengolakan Pasien Pertama Untuk Konduan Praksik Kliniknya Klinik Anamnesis Dan seterusnya Dilokati Dengan SPO Algoritma Tadi Nah ini Contoh Dokumen Dukti Pelaksanaan Tindakan Untuk SJ Banyak Contoh 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 Lainnya Ini Formulir Pengurian Edukasi Ini Yang Untuk Kota Ini Assessment Assessment Pasien Terima Beri Wajah Biar 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 Alat Bantu Kepas Biar Kita Identifikasi Aplikasi Pihak-Pihak Instalasi Dia punya Belum di Kenapa Kemudian Aplikasi Yang Kesetan Harusnya Seperti Ini Nanti Kepulakannya Kepenung Kalau Macam Biar Atau Smartphone Biar Aplikasi SPM Kita harus punya mudah, mudahnya kenapa? Ada yang juga punya mudah, berik sama sekali dalam cipadang Ada yang tidak berkeluar, tapi ala sumarno Itu jadi tiga dalam pengaruh juga Namanya penyakit apalagi, bincangan, penyakit operasi Kemudian juga penyakit operasi, kan gitu Tapi kan nanti ada keputusan gitu Kalau banyak ini, kita juga buat-buat kerja Pembelajaran direktur, ini menimbang, mengingat, membusuk Membusuk, saya belum mengaruhi Tantanya kan duluan, tinggal aku memberi pijakan aja Misalnya, bosku aku dulu Pertanyaan kotor, titiknya, titik manual Dan lain-lain Jadi, kemudian ditindakan Pak Matutinya Denonasi yang ala terbaru Nah, Pak Matut kan tiap bulan Membiasi protes Itu remisi, remisi, remisi Itu terbaru lah, itu Tempel yang real Itu baru disimulasi dunia lain-lain Yang penyakit operasi Masih banyak Masih banyak Tapi kalau terus balik, gue nanti kan Belum nanti, setiap datang itu Setelah-setelah, masih belum cukup perkenaan Jadi, ini harus menumpulkan itu aja Untuk anggulkan itu Ya itu tadi Kami harapkan Teman-teman bisa membaca Kembali Buku akrediter yang sudah Dibagikan Untuk masing-masing Karena tidak mungkin kita bahas Satu persatu disini Bisa nanti Kalau yang mau copy Silahkan Datang pada kami Disitu sudah Diidentifikasi Sebijakan Kedoman Pengguan Ombun SOP Apa-apa saja Yang harus dibuat masing-masing Pogja Kami harapkan Pogja mulai rapat Kumpul Memang Revisi telah itu Mereka kurangin Anggulkan Pogjanya Tetapi Tidak Yang harus itu saja Yang bekerja Karena ini juga Lintas profesi Jadi, Pogja itu bisa mengundang Misalnya Komite medik Atau komite perawatan Ataupun profesi lainnya Dalam membuat Pedoman Pengguan Ombun S.O.P itu Mungkin ada teman dari ini Terima kasih Mungkin yang digamparkan Kita sudah cukup banyak Meskipun Kalau kita lihat dari apa yang kami terima selama 2 hari Itu masih hanya sebagian kecil yang kami terima Jadi tidak bisa kami sampaikan semua Karena pada 2 hari pertama itu Kita dibahas per setanggar Jadi akhirnya kalau Itu kita bahas disitu juga tidak cukup dalam waktu 1 jam Makanya mungkin secara tidak lanjut habis Pertemuan ini kami akan Mencoba Masing-masing fobia Mungkin akan kita hubungi masing-masing sebagainya Rangka-masing yang sudah dilakukan Kemudian kita akan sesuaikan dengan Kebutuhan yang akan mereka cari pada saat Supaya dilakukan Jadi mungkin kita akan menyusun penggali Karena dari apa yang kami terima sepanjang Pertemuan membuat bahwa harusnya kita membaca Semua yang ada dalam hukum Pertemuan aplikasi bukan pertemuan Karena ternyata ada beberapa yang sangat terkait Sehingga Pogja itu tidak perlu bikin aturan Karena di Pogja lain Sudah ada aturan di buahnya saya lihat Bahaganya sudah masuk Pertanyaan 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 Kemudian mereka Kemudian mengkonfirmasi dengan hukum yang ada Setelah itu melakukan telusur Jadi Tahapan seperti itu Kita memang harus Kalau bilang Bapak Direktur Empat dasar Memang harus Tapi kalau kita bisa di delapan Kalau lurus empat Kalau lurus empat Sudah dikasih lurus empat Tapi delapan itu Bisa dengan rekomendasi Delapan standar yang lain Jadi Tetap bergerak semuanya Menurut kami Tidak terfokus pada empat 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 Yang utama saja Empat dasar yang harus diselesaikan Tapi semuanya juga Karena kalau empat dasar yang lain Di atur Lalu CPI tidak masuk PPI tidak masuk Padahal itu bisa menyumbang nilai nantinya Jadi Kita bergerak Seperti itu Hanya saja kita lebih fokus kepada Yang kemenuhan yang dasar Jadi lihat Ketika supaya datang Mereka akan menilai keseluruhan Tapi ketika empat dasar sudah penuh Kita sudah dapat Akselitasi dasarnya Tapi yang akselitasi untuk lanyanya Dengan perbaikan boleh Jadi 3 bulan kemudian kita bisa Ini menjadi Madya Jadi jangan sampai Sayang Kalau kita hanya mengundang survei Hanya mengejar di empat pelayanannya Di empat dasarnya saja Menurut kami seperti Bergerak semuanya Ya Itulah dokumen mana Yang kita bisa melakukan secara bertahap Kalau masih proknya Akan kami Pertarikan lagi Juga Terkait Lintas Kualitas Programnya Seperti saya Kalau Kami dibanding SKP Dengan penang sasaran itu Kami harus berkoordinasi dengan Nampok Ya Jadi saya tidak SKP juga bisa membuat peraturannya sendiri Tanpa berhubungan dengan 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 programnya NPO Dengan programnya HPK Karena ternyata itu Tidak perlu harus masing-masing Membuat program Membuat kebijakan Bisa bergabung Sehingga tidak Tidak menjadi Double Peraturan Apalagi Kebijakan Tidak sekadar Jadi kita harus Pertarikan semua Mana yang bisa bergabung Mana yang harus sendiri Sehingga tidak Tidak menjadi beban masing-masing Bojang Membuat semua kebijakan Sampai program Mungkin intinya itu Sepertinya mungkin Kalau ada dipertanyakan Dari teman-teman Sekarang Pertanyaan silakan Dekam Medik Dekam Medik Kira-kira Sanggup kapan bikin Dekam Medik Dekam Medik Keintegrasi Ya, kemarin kan Kita juga bahas tentang CPPT Pak ya Jadi CPPT itu Kalau setelah pagi Kita hanya Befokus pada S.O.A.Pnya Medik sendiri S.O.A.Pnya Peralatan sendiri Ternyata CPPT itu Semuanya harus di situ penunjang juga harus menuliskan apa yang diberikan, melalui apa yang disampaikan jadi SOAPnya kita berulang, satu dokumen sehingga satu dokumen akan menyambung menjadi satu semua profesi harus menuliskan semua pelayanan yang mereka berikan di sana, jadi kemarin kami tanyakan untuk rumah sakit yang sudah bertahap melakukan proses akreditasi, memang proses itu akan memakan waktu lama makanya langkah baiknya kalau kita mulai sekarang, mereka merubah budaya bukan hal yang singkat jadi, sepanjang kita sudah menjalankan pendopan bisa kita lengkapi jadi, nanti kita implementasinya pendopan sudah luka, bagus tapi implementasinya enggak, ya kan juga enggak akan terbukti jadi, pada DPPT ini ya, itu enggak tahu tadi, enggak terlalu lama dan artinya, kita perlu disqualifikasi juga seperti, maka memiliki kemampuan budaya yang kita jadi, daya yang biasanya begini juga terlalu kasing mungkin juga susah nanti akan tiba-tiba itu akan terlalu beri kemampuan jadi, memang kita bantulah kemampuan ya tapi, untuk DPPT yang lain DPPT ya untuk saat ini aja masih mungkin yang mungkin masih banyak kemampuan ya kalau formatnya Pak Dikri sudah siap kita harus dikongsi di komitmen dari itu langsung socialisasi Pak Dikri dan komitmen kekawasan semua profesi dan semua dunia sana Ditargetkan kapan kira-kiranya? Mungkin ada lagi? untuk mengulungan bekas-bekas itu Sehingga kalau ada ketangan baru kita mau lihat ketangan kapan-kapan sudah habisnya Kalau adanya harus berubah, harus berubah Mungkin ada lagi Kalau Mungkin nanti kami akan mencoba menghubungi semua sekretarian masing-masing untuk berdiskusi tentang kelengkapan dan terpikir dari kami bahwa mungkin kami akan membuat tim ini untuk berdiskusi yang siapnya mungkin dari teman-teman yang berminat untuk ikut ayo kita sama-sama berdiskusi kemasalahan apa yang dihadapi dan kita mau memperbaikannya seperti apa Mungkin kita akan bikin tidak setiap hari tapi kita melakukan laku berapa kali sekali harus berkumpul untuk berdiskusi untuk menurutkan standar akunitasi satu buku ini Masih sekretarian akan menghubungi siapa yang akan bersedia untuk membahas bersama dengan kami Mungkin itu saja recat tentang lanjut dari hasil pertemuan kami hal-hal terkait dokumennya untuk masukkan informasi kita akan lebih dikasih sepertariannya saja Terima kasih mungkin ada lagi tambahan dan masukkan dari yang lain Terima kasih 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 dari dokter, sekarang kita sebagai petugas yang harus banyak memberikan informasi kepada pasien sehingga pasien benar-benar lupakan mengenai kondisinya, kemudian kita juga harus banyak menulis mendokumentisikan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai bukti atas segala tindakan perayaan yang sudah kita lakukan bila misalnya di kemudian hari nanti ada tuntutan kepada kita petugas sehingga kita punya dasar hukumnya, demikian terima kasih kalau tidak ada lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian selamat pagi